Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pencinta catur dan para catur mania Selamat datang kembali di legenda catur dunia Sekarang kita bergeser ke turnamen over the board kawan European Chess Club Cup 2022 yang diadakan di Austria Sampai tanggal 10 Oktober nanti Turnamen ini merupakan edisi ke 37 untuk kategori open Dan edisi ke 26 untuk kategori wanita Dan turnamen ini menggunakan format permainan klasikal Swiss 7 babak kawan Hanya 7 babak saja Dan banyak sekali kawan pemain-pemain top yang ikut turun gunung di turnamen ini Dan saya kasih coba lihat beberapa foto-foto pemain yang berlaga Di sini kita lihat ada Viswanathan Anan Yang merupakan Vice President juga dari Fidel kawan Dan tadi kita lihat di situ di sampingnya ada siapa? Doma Raju Gukes ini yang sering memakai masker Dua pemain asal India ini Viswanathan Anan dan Gukes ini tergabung di klub Jerman kawan Tadi namanya sulit untuk saya sebut Dan juga ada pemain lainnya kawan Di situ ada Magnus Carlsen yang tergabung satu tim di Overspill di Norwegia Bersama Aryantari dan pemain-pemain yang lain Di babak pertama bertemu dengan pemain asal Latvia kawan Tadi sudah saya kasih tunjuk cuplikan endgame kedua pemain ini Berakhir miss Sedangkan rekan-rekan yang lain memetik kemenangan kawan Hanya Magnus Carlsen saja yang memetik hasil remis di partai pertamanya di Overspill ini kawan Tadi saya lihat juga ada fotonya Iren Kharisma Sukandar kawan Yang berlaga di kategori wanita Tadi coba kita teruskan saja foto-fotonya Tadi sempat saya lihat ada fotonya Iren Kharisma Sukandar Pecatur kita kawan yang berlaga di turnamen antar tim Tadi ada SC Bengko di sini Jarang ada pemain Rusia kawan Ada Kiril Aleksenko ini juga dari Rusia Tidak banyak seperti tahun lalu Seperti Daniel Dubok tahun lalu ikut turnamen ini Tapi kali ini, edisi kali ini tidak ikut kawan Inilah suasananya di babak pertama kawan Di turnamen ini Sebentar, tadi ada fotonya Iren Kharisma Sukandar Saya tutup lagi, coba di page kedua Kalau tidak salah tadi Ini page kedua Ini dia kawan Iren Kharisma Sukandar Iren Kharisma Sukandar bertemu kalau tidak salah Dengan tim Islandia dan Iren bermain remis di babak pertamanya Nanti kalau Iren sudah menang baru kita akan ulas gamenya Dan untuk game pertama yang akan kita otak-atik ini Saya pilih permainannya Arjun Eragaisi Tergabung dalam tim bersama Ivan Sarik dan satu pemain India lainnya Yaitu Nihal Sarin Di sini Arjun pegang putih mengawali dengan pembukaan pion raja pion E4 Dibalas dengan permainan karukan Dari pemain asal Jerman Dennis Albel Tentu saja pion D4, pion D5 Di sini Arjun memilih variasi pion maju pion E5 Gajah F5 dilanjut dengan variasi tal pion H4 Pion H6 Dan kalau pion hanya didorong satu petak kawan Maka pion-pion ini siap didorong Maksud saya ke petak G4 di langkah berikutnya Pion G4 terlebih dahulu Gajah E4 Pion F3 Gajah langsung mundur ke H7 Tidak memberikan kesempatan bagi pion H5 untuk main Kalau gajah hanya ditarik mundur ke petak G6 kawan Di sini seperti biasa pion E6 dikorbankan Dan di sini ada dua pilihan bagi hitam Langkah terbaiknya kawan Menteri langsung naik ke petak D6 Atau langsung pion pukul pion bisa kalian lanjutkan Pilihan nomor tiganya adalah pion C5 nya kawan Tapi hitam memilih dengan langkah kuda F6 Di sini gajah D3 Tadi kawan pada posisi ini Jika pion pukul pion Maka gajah D3 dimainkan Menantang pertukaran Kuda F6 Di sini gajah pukul gajah Dipukul balik oleh benteng Oleh kuda Dan seperti itu Mungkin pasti nanti diikuti dengan langkah Menteri ke petak D3 kawan Tapi di sini tadi Kuda F6 Selanjutnya adalah gajah D3 Bukan saatnya lagi bermain dengan gajah D3 Ke petak H3 merupakan pilihan terkuat Menteri hitam naik ke petak D6 Barulah pion E pukul pion F7 skat Diambil balik oleh rajah hitam Kuda E2 melanjutkan pengembangan persiapan Rokade pendek Dan juga kontrol petak G3 Ini kawan dari ancaman menteri yang ingin menusuk di petak G3 Di sini kuda B ke D7 melanjutkan pengembangan Dan kuda B berkembang ke G3 Pion E5 tantang hitam Dilateni langsung Dipukul balik dengan kuda Dan di sini Rokade oleh Arjun Eragaisi Pada posisi pembukaan seperti ini Walaupun raja hitam sudah kehilangan hak rokadenya Posisi hitam masih cukup solid kawan Cukup bagus menurut Stockfish Dan benteng hitam langsung keluar ke petak E8 Di sini Arjun melanjutkan pertukaran gajah terangnya kawan Karena merasa posisi kuda juga sedang mengancam gajah terangnya tadi Kenapa pada posisi ini tadi langsung tidak sikat saja gajah terang Agar putih tidak mempunyai gajah terang lagi kawan Yang masih bisa dipukul balik oleh pion D Barulah benteng bisa digeser keluar ke petak ini kawan Tapi kalau Stockfish langsung menyarankan pion G5 Andai benteng E8 dilanjutkan oleh hitam kawan Putih di sini akan membalas dengan langkah gajah ini berkembang ke petak F4 Memberikan tempo bagi putih untuk mengeluarkan gajahnya menyerang menteri Tapi ya pada posisi ini masih baik-baik saja posisi hitam kawan Menteri mundur ke petak D8 Atau melakukan skak di petak C5 juga bisa jadi pilihan Tapi lebih baiknya tadi ya pion ini didorong untuk membuat penawaran pertukaran pion di sini Artinya membuat langkah pengorbanan satu pion kawan Tapi nanti mempunyai lajur H yang terbuka bagi benteng Tapi di sini tadi langkah benteng E8 merupakan pilihan utama juga Dan tadi Arjun memilih langsung bertukar gajah Dipukul balik dengan benteng Raja putih naik ke G2 Dengan opsi ke depannya kawan bisa menggeser bentengnya Jika ada tantangan pion G5 yang langsung bisa dimainkan oleh hitam Pion G6 saja hanya mendorong satu petak langsung dua petak merupakan pilihan terbaik Kuda G3 Di sini Raja mundur ke G8 Kuda C ke E2 Persiapan manuver lagi kawan Mungkin incar pion ini nanti ke depan Dibalas dengan langkah pion H5 Tantang hitam Arjun menolak mendorong pion G5 Kuda mundur ke D7 Gantian sekarang pion F4 Kuda ke G4 Posisi kuda sudah sangat nyaman di posisinya kawan Coba lihat Perlu diperhatikan Nanti ada ancaman garbuan keluarga Garbu menteri Garbu benteng Garbu raja sekaligus Tapi petak E3 masih cukup nyaman Keberadaan gajah ini cukup membantu Di sini kawan Putih atau Arjun mendorong pion F5 nya Berharap lajur F terbuka nanti Jika diterima kawan Tapi kemungkinan jika diterima langsung Kemungkinan Arjun tidak akan langsung ambil pion hitam ini Melangkah dengan kuda ke G Maksudnya ke petak F4 lebih dahulu Ancam pion yang di sini Dengan ide juga dukungan bagi pion G6 nya nanti Bisa juga Kalau langsung diambil Benteng ini siap bergeser ke lajur E kawan Peraser kuda yang di sini Melakukan baku hantam di sini nanti Dengan dukungan menteri Bisa bergerak ke petak H2 Hitam langsung memilih menggeser bentengnya Ke lajur E Idenya sama Hacar kuda Dipukul balik oleh kuda Lajur atau diagonal terbuka bagi menteri hitam Mengejar rajah dan bisa skak mat kawan Ancaman ini diantisipasi dengan langkah gajah F4 Sangat natural Sangat logis juga kawan Tapi langkah kesalahan Niatanya blokade diagonal agar menteri nanti tidak menuju petak H2 Jika benteng pukul kuda Tapi langkah kesalahan Langkah bagusnya kuda ini yang menghindari ancaman benteng Sekaligus blokade Sekaligus tekan pion ini kawan Itu langkah cantiknya Kemungkinan ya langsung pada posisi ini kawan Pion G pukul pion F5 Jawaban hitam Tapi gajah F4 Tapi sayangnya hitam tidak bisa memanfaatkannya kawan Melangkah kuda E5 Langkah bagusnya adalah langsung sikat kuda ini skak Dipukul balik oleh kuda Memang menteri tidak bisa menuju ke petak H2 Disini bisa melanjutkan pertukaran gajah dengan kuda Memaksa pertukaran semacam ini Benteng ambil balik Dan tetap memberikan pressure bagi petak G3 kawan Di posisi ini Mungkin benteng F2 Kalau benteng bergerak ke petak ini kawan Ya benteng kukul benteng Diambil balik oleh raja Menteri bergerak ke petak H2 Pressure pion yang disini Nanti dikuti gajah keluar juga kawan Ataupun juga Tadi harusnya benteng ini cukup naik ke petak F2 saja Disini hitam kemungkinan akan melanjutkan Mengaktifkan kudanya Menuju petak G4 ke depan Mungkin disini kuda ke G3 Kuda bergerak ke G4 Kuda F1 ancam benteng Benteng mundur ke petak E4 Ataupun langsung ke petak E5 kawan Oke kita kembali ke langkah aslinya Jadi disini tadi Kuda E5 pilihan hitam Dan disini Pion F6 Langkah yang bagus Pion B3 Bermain dengan pion di sayap menteri terlebih dahulu Tapi pion F6 Benteng bergeser ke D7 Bagusnya ke F7 kawan Dijab dengan pion C3 Untuk menghentikan laju pion ini juga Pion C5 terlebih dahulu Dan raja putih mundur ke G1 Sudah saatnya kawan Gajah sikat kuda Tapi raja mundur ke G1 Disini menteri hitam Bergeser ke C6 Raja hitam bergerak ke H7 Jawaban terbaik Tapi menteri bergerak ke C6 Langkah kesalan Sekarang berbalik posisinya Posisi Arjun Dalam posisi yang lebih baik Dimanfaatkan langsung dengan pertukaran gajah Pukul kuda E5 Dipukul balik dengan kuda Kalau stockfish melakukan pengorbanan kawan Dengan pion D4 Tapi dipukul balik dengan kuda Disini kuda F4 Pressure pion yang disini kawan Ataupun juga dengan kedua kuda Pion H5 Dukungan menteri Bisa berbahaya Pion hitam bisa habis di sayap raja Nanti dengan kekuatan 3 pion ini Bisa membahayakan pertahanan raja hitam Hitam melanjutkan dengan pion C4 Dan disini kuda G ke E2 Disini sudah kehilangan momentum Arjun kawan Momentum bagusnya melakukan pengorbanan semacam ini Dan seperti yang saya bilang tadi kawan Pion-pion hitam sudah habis Dan dengan kekuatan 3 pion ini Nanti bisa merepotkan Kuda siap mendukung menterinya Untuk bergerak memberikan ancaman disini Sangat merepotkan ke depannya Tapi disini Arjun memilih dengan langkah kuda G ke E2 Dijab dengan langkah gajah C5 Blokade oleh kuda Disini menteri bergerak ke petak D6 Menghindari ancaman kuda kawan Tapi langkah bagusnya raja ke F7 terlebih dahulu Karena posisi kuda tidak bisa ambil menteri Karena posisinya kena pin Menteri langsung bergerak ke petak D6 Disini menteri D2 Lanjut Arjun Pilihan terbaiknya bergerak ke petak E2 tadi Dan selanjutnya gajah sikat kuda Dipukul balik dengan pion Kuda ke D3 menantang pertukaran Langsung diterima Dipukul balik oleh pion Diambil balik oleh menteri Sedang incar pion G6 Benteng naik ke petak E4 Blokade ancaman terhadap pionnya Benteng naik ke petak F2 Persiapan ditumpu Untuk dukungan pionnya didorong Disini blokade oleh raja F7 Benteng bergeser ke lajur C Yang terbuka penuh kawan Mengawasi lajur terbuka ini Menteri bergerak ke petak E6 Berkoneksi dengan bentengnya kawan Apakah menantang pertukaran benteng Atau mengancam menteri nanti di petak E3 Menteri menghindar ke F3 Kalau benteng ancaman menteri Menteri siap bergeser ke petak F4 saja Disini benteng lebih memilih Ambil pion H4 Dan selanjutnya benteng E2 Ancam menteri Benteng G4 skak Raja F2 Disini menteri bergeser ke petak D6 Ke F5 menantang pertukaran Merupakan jawaban yang bagus Tapi bergeser ke D6 Benteng naik ke petak E5 Menteri ke B4 Langkah blunder kawan Langkah kesalahan Mengingat kontrol waktu kedua pemain Sudah mulai mepet Seperti biasa Dalam permainan klasik 90 menit kawan Di langkah ke 40 Kontrol waktu kedua pemain akan ditambah Langkah yang bagus bagi hitam adalah Menteri ini bergerak ke petak B6 kawan Tapi memilih petak B4 Dan perbedaannya seperti ini kawan Benteng melakukan skak di petak E7 Dipukul oleh benteng hitam Diambil balik oleh pion open skak Memaksa raja ambil balik pion putih ini kawan Menteri F6 skak Raja bergeser ke D7 Selanjutnya menteri ke F7 skak Raja mundur ke D8 Disini kawan Menteri ke petak C7 skak Itulah kawan tadi kenapa menteri hitam bergerak ke petak B6 disarankan oleh Stockfish Tapi langkah menteri ke petak C7 ini kawan Sebetulnya kurang tepat Ada kombinasi yang lebih cepat lagi kawan Menteri ambil pion D5 Maka 4 langkah berikutnya skak mat Tapi langkah menteri ke petak C7 ini sudah membuat hitam menyerah Di langkah ke 43 ini Kombinasi 4 langkah skak mat ambil pion ini terlebih dahulu Anggap saja raja bergerak ke E7 Jangan benteng ke E1 Walaupun kalian masih bisa menang Tapi skak mat tidak akan didapat lebih cepat Jadi benteng ini langsung saja melakukan skak disini kawan Memaksa raja mundur kesini nanti Dan di skak mat Kalau mundur kesini ya kesini terlebih dahulu Kalau kesini ya kesini skak mat Itulah kombinasi 4 langkah skak mat yang terlewatkan oleh Arjun Memilih langkah menteri ke petak C7 terlebih dahulu Memaksa raja bergeser kawan Kemungkinan diikuti dengan langkah benteng ke E1 Atau tetap melakukan skak di petak C8 nanti Silahkan kalian otak atik sendiri Kelanjutan game ini Pada posisi ini Posisi raja hitam sudah diambang kekalahannya Itulah kawan permainan Arjun Eragaisi di turnamen ini Arjun Eragaisi saat ini memang lagi naik daun kawan Menjadi pemain India nomor 3 Di bawah Fiswanathan Anand dan Doma Raju Kukes Semoga permainan dari kedua pemain tadi bisa menghibur kalian Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih